Bukan tujuh orang, anak yang berkompleks dengan hukum, yang juga melakukan. Polisi tetapkan tujuh tersangka perusahaan makam di Sulu. Satreskrim Polresta Sulu tetapkan tujuh tersangka pelaku perusahaan makam di Kompleks Pemakaman Cemor Kembar, Mojo Pasar Kliwon Sulu. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan gelar perkara kasus yang terjadi beberapa waktu lalu. Tujuh orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka merupakan para murid di Kutap. Sementara untuk para pengasuh yang sebelumnya juga sempat dilakukan pemeriksaan, hanya sebagai saksi. Tindak lanjut dari itu, sesuai amanat undang-undang sistem peradilan anak, dari tujuh anak itu dibagi menjadi dua. Untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum usia di bawah 12 tahun melalui keputusan tiga pilar. Pertama, penyidik dari Satreskrim Polresta Sulu. Kedua, dari pekerja sosial yang dilibatkan. Dan ketiga, dari Balai Permasyarakatan atau Bapas Kota Sulu. Bapas akan memeriksa dan melakukan penelitian dari kasus ini dan memutuskan untuk anak-anak di bawah 12 tahun ini akan dikembalikan ke orang tua. Dari tujuh tersangka yang dimaksud, satu di antaranya akan dilakukan upaya diversi. Sementara, enam tersangka lain akan diputuskan melalui tiga pilar tersebut. Keputusan tiga pilar maupun kesepakatan diversi nantinya akan diajukan ke pengadilan negeri Sulu untuk mendapatkan penetapan. Dasar penetapan itulah bagi Polri untuk melakukan SP3 atau Surat Penghentian Penyidikan Perkara. Sementara itu, terkait nasib putap tempat belajar anak, Kapolresta Sulu, Kombes Pol Adesafri Siman Cuntak mengatakan, kemungkinan akan pindah dari lokasi saat ini. Barang bukti yang diamankan dalam kasus ini diantaranya batu yang digunakan untuk merusak nisan atau makam. Selain itu, ada pula nisan makam yang dirusak. Lurah Mojo, yaitu Margono, menyampaikan, kutap tempat belajar anak yang diduga melakukan perusakan akan dipindah pada bulan ini. Margono memastikan, kutap yang diketahui bernama Milat Muhammad itu saat ini sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar lagi. Mengenai antisipasi ke depan, Margono menyampaikan, pihaknya akan tetap melakukan koordinasi dengan RT, RW, dan warga serta kelembagaan yang ada di kelurahan. Jadi untuk perkembangan pengurusakan makam di kawasan makam Cemoro Kembar di Kelurahan Mojo, Kecepatan Pasar Kiluan, sudah dilakukan serangkaian gelar perkara. Jadi dengan menentukan tujuh orang, anak yang berkonflik dengan hukum, yang diduga melakukan tindak pengurusakan makam di area makam Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Kecepatan Pasar Kiluan, pada tanggal 16 Juni 2021 yang lalu. Dan tidak lanjut dari itu, sebagaimana amanah daripada undang-undang sistem peradilan bidana anak, itu dari tujuh orang anak yang berkonflik dengan hukum, itu dibagi menjadi dua. Jadi yang di tengah-tengah adalah batasan umur anak. Jadi yang di atas batasan umur anak, jadi umur 12 tahun ke atas, dan belum umur 18 tahun, itu nanti akan dilakukan langkah-langkah diversi. Hari ini kita lakukan upaya itu, karena amanah-langkah mengatakan, wajib diupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan. Dan mempertemukan, mempertemukan antar pihak, baik itu pihak korban, pihak dari anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian dari pekerja sosial, dari bapas, maupun dari psikologi, psikologi anak juga kita libatkan, termasuk orang tua wali, serta toko masyarakat maupun toko agama setempat. Itu yang pertama. Kemudian yang anak-anak yang berkumpul dengan hukum, yang dibawa batasan umur anak, dibawa 12 tahun ke bawah, itu melalui keputusan tiga pilar. Satu, penyidik dari Satrafim Poresta Surakarta, yang kedua dari Peksos, pekerja sosial yang kita libatkan, yang ketiga dari Bapas. Bapas Kota Surakarta, yang memutuskan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, maupun penelitian yang dilakukan oleh Bapas, memutuskan untuk anak-anak yang berkumpul dengan hukum ini, dibawa 12 tahun ke bawah, untuk dikembalikan kepada orang tuanya. Ataupun nanti rekomendasi lain, terkait dengan pembinaan lebih lanjut terhadap anak-anak yang berkumpul dengan hukum itu maksud. Jadi dari tujuh orang tadi, satu diantaranya dilakukan melalui diversi, yang enam diantaranya yang lainnya, dilakukan melalui keputusan tiga pilar dimaksud. Keputusan tiga pilar maupun hasil diversi, kesempatan diversi tersebut, yang nantinya kita akan ajukan ke pengadilan negeri Kota Surakarta untuk mendapatkan penetapan. Dasar penetapan itulah yang kemudian, dari dasar bagi penyirip polori, untuk melakukan SP3. selamat menikmati. selamat menikmati.